Hai ps3 dengan tampilan layar tiba-tiba berubah menjadi seperti ini ya the system software cannot be run correctly untuk cara mengatasnya disini temen-temen sambungkan aja stick wireless PS3 dengan kabel data atau casnya ke PS3 nya lalu ditekan tombol homenya nah ini tombol tengah ya Oke jadi barusan ini saya mengalaminya ketika habis klik enable hand tim tiba-tiba menjadi seperti ini dan ini bisa juga terjadi karena penyebab lain mungkin habis quit game atau masuk game atau masuk MMCM atau lainnya nah oke misalkan muncul tampilan seperti ini ya kita tekannya back aja oke lalu misalkan ya sudah disambungkan stick wireless tapi tidak connect ke PS nya bisa jadi sticknya yang bermasalah atau kabel casnya yang bermasalah lalu misalkan kabel cas dan sticknya itu normal ya sudah kita sambungkan juga ke PSnya dan kita sudah tekan tombol home ya tombol tengahnya dan tidak tidak kemenu tidak berhasil ya tidak berhasil ke menu SMB dan kembali lagi ke menu yang ini tadi ya yang ada notif seperti ini nah kembali lagi seperti itu dan seterusnya kemungkinan temen-temen yang habis ganti harddisk atau bisa jadi sistemnya itu habis di update lalu belum setengah-setengah ini ya setengah jalan jadi solusinya disitu temen-temen memang harus install ulang sistemnya jadi install ulang pake flashdisk jadi file update itu taruh di flashdisk untuk cara taruh file update udah dibuat ya tutorial sebelumnya nanti saya sertakan di deskripsi video sebelumnya dan file update nya itu harus sesuai dengan sistem sebelumnya misalkan dulunya pakai hand ya harus pakai hfw kalau dulunya itu pakai cfw ya sistem update itu pakai cfw lagi lalu bagaimana kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya dulunya itu hand atau cfw belum ngerti cek serinya aja kalau misalkan ps3 nya itu seri 3000 4000 itu pakainya hfw hand dipastikan untuk cek seri cek di bagian belakang ya belakang stiker ps-nya itu ada cets 3000 cets 4000 seperti itulah atau saya sertakan di deskripsi nanti tutorial cara cek serinya Oke itu aja untuk tips dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa lagi di video tips selanjutnya Hai